Udah lama mas gak kesini, dulu seminggu sekali lah minimal kesini Sama temen-temen sejak covid jarang kesini 2 bulan libur gak pak? Oh iya Nah iya Assalamualaikum saudaraku, ketemu lagi nih di channel Sonatsuki Setelah beberapa episode sebelumnya kita mengulas pindahan pulau Bali dan kenikmatan kulinernya Kali ini saya mau tunjukin soto yang paling enak menurut saya yang ada di kota Malang Lokasinya berada di jalan Trunojoyo nomor 31A sebelahnya Bakso Periangan Ini adalah soto yang paling enak ya, yang paling sering saya makan Saya udah pernah nyobain banyak soto, tapi jujur yang paling enak ini soto cais ini ya Dulu namanya soto periangan, tapi karena sudah beda manajemen, sekarang ganti namanya soto cais ya Dan rasanya tidak berubah, tetap enak, enak pol Dulu sebelum covid, hampir setiap minggu kami makan disini loh Saudaraku penasaran dengan rasanya, langsung aja deh kita pesan-pesan dulu ya Semennya apa Bapak? Aku istimewa abisan wis Dua Mas Rashid apa? Soto Soto Sotoyam 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 juga Sotoyam apa yang biasa? Iya, kalau Pak Istimewa Mas Gandah apa? Mas Gandah apa? Yang istimewa apa biasa? Hah? Minumnya es jeruk Sotoyamnya yang apa? Oh iya Gak yang istimewa? Ya, oh iya tidak Ini namanya sotoyam Ini namanya sotoyam Sotoyam ini gimana? Sotoyam ini namanya yang beda ya? Iya Wah ini kue Mas Randi Sotoyam ini tau campur Mas Gandah apa minumnya? Masih milih Masih milih Masih milih Mbak-mbak silahkan pilih menu-nya Minumnya di situ Es jeruk Es jeruk ada teh man Oh iya tidak Oh iya tidak Aku Josua 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 Mas Gada, es jeruk Pak Mas Gada, es jeruk Pak Yang Gada, es jeruk Pak Yang Gada, es jeruk Yang Gada, es jeruk Yang Gada, es jeruk Ap nun, saya huamit Hehehe Ada semua apa, Is? Ada semua Ada semua, enggak ya Iya Oke Pak Ijin masukin di Youtube ya Hehehe Bukanya jam berapa ini Mas? Jam 9 lebih Jam 9 lebih sampai jam? Jam 6 sore Jam 6 sore ya? Jam Jam 8 malam sudah tutup Oke Namanya ganti Pak Sekarang? Sekarang ganti Yang sudah ganti Yang punya rumah Oh gitu Tapi satu keluarganya dulu Pak ya? Enggak Enggak ya? Enggak sama lagi Oke Tapi rasanya tetap Pak ya? Oh tetap Oke, favorit Salih Pak ya? Hehehe Tidak Pak, jadi ikan Oke Ini sebetulnya ya Pasli Lamongan ya? Hhehe Ya Tidak Pak Asli Lamongan ya? Maling sedap soto lamongan Ini Soto Lamongan Saat videoin Mas ya? Tidak usah krogi mas ya? Hehehe Hehehe selamat menikmati ini dengan mas siapa mas? mas wahyu putranya apa ya? enggak, ponakannya ponakannya banyak ya bagian miris-miris kalau ibunya yang biasanya 6 menit itu? di rumah ya oh, nggi dari tahun berapa ini Pak Is? tahun berapa? 2013 2013 5 tahun oh, 5 oh iya ya berapa ini ganti ya? 2018 ya Pak ya jadi soto ini dulu namanya adalah soto periangan tapi sejak tahun 2018 namanya berganti menjadi soto tau campur dan gadu-gadu Pak Irte Cais karena sudah beda manajemen ya dengan sebelahnya bakso periangan oh, dagingnya tetap banyak ya dari dulu ya Pak ya nah, kenapa saya suka banget dengan soto ini? karena selain dagingnya banyak nasinya juga banyak jadi mengenyangkan ya oh iya ya Pak ya dan ayam yang digunakan pun ayam kampung ya bener-bener top ini nah, ini ya kuahnya di Cais ini nggak terlalu pekat tapi juga nggak terlalu pening menurut saya pas banget ya soto-nya ini bener-bener setep ya kuahnya, eh kuahnya nggak terlalu nendam tapi rasanya ngangen ini jadi serius ya saya dan teman-teman dulu hampir tiap minggu makan di sini karena soto ini yang paling enak ya di antara soto-soto yang lain yang ada di sekitaran kantor ini yang paling recommended sudah lama Mas nggak ke sini dulu seminggu sekalilah minimal ke sini sama teman-teman sejak Covid jarang ke sini 2 bulan libur 2 bulan libur nggak Pak? iya oh iya nah iya oke daripada menggulaman lamongan itu soto sama lalapannya ya Pak ya yang enak ya tau campur juga setep tiap hari buka ya Pak Isya pulang 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 libur oh iya kadang-kadang libur ya Pak ya nggak tentu berarti Pak ya iya pakai kukup ya ini soto lamongannya isinya jeruan ya yang istimewa ya Pak jeruan ayam ada koya ada seledri nah ini jeruannya banyak nih ada ati amplanya juga ini ada youtuber juga channelnya apa Pak? Aan pada skor 1984 1984 ya membahas tentang apa Pak? campur-campur campur-campur ya ya itu tentang kehidupan intinya kalau menurut apa sotonya gimana terasa? enak enak ya ini soto Kak salah satu favorit lain favorit ya mencari ini dulu Pak ini setiap setiap minggu dulu ke sini Pak ya hampir setiap minggu ya ini favorit salah satu favorit saya gue mencari mana ya ya Allah nggak apa-apa Pak semangat ya ini maaf loh tadi itu lho iya ini mas Rashid rasanya gimana kalau menurut mas Rashid enak enak ya mak nyus ya ini kalau ini penampilan tahu campurnya kalau menurut Mbak Yeni gimana Mbak? beneran saya suka yang banyak lemaknya banyak lemaknya ya jadi lebih sedap ya nah ini kalau ini pecinta pedas sih mau pencintaan ya berapa itu cabainya Mbak Ariana sama Mbak Anggi saya sudah sudah sering ke sini atau belum baru kali ini ya menurut Mbak Mbak gimana rasanya enak ya enaknya besok-besok mau ke sini mau sini lagi ya mantap ya iya dulu murah cuma 13 ribu kan sekarang BBM naik ya ya selamat menikmati Mbak yuk cabainya berada waduh Mbak Anggi lagi apalagi silahkan taruh tambah kerupuk gimana rasanya enak ya ini dari biker muslim ya biker muslim biker muslim bismillahirrahmanirrahim coba ikan satunya ya enak 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 kali kerupuk ini pakai ayam kapur ada jeruahnya juga karena istimewa harganya 18 ribu aja masih sekolah biar kita kasih cabai ya bismillahirrahmanirrahim mantep kalau pagi-pagi selain soto dan tahu campur yang enak banget disini juga ada gado-gadonya loh kebetulan ini saya sering ngajak anak istri saya ya makan disini yuk kita review juga gado-gadonya harus mau review gado-gadonya ya oke semakan gimana rasa gado-gadonya pak enak enak ya pak bisa makasih diri bener kan anak saya aja suka ya makan gado-gado disini mana rasanya bud terlalu enak terlalu enak ya ayamnya banyak telurnya juga telurnya juga ada mie-nya juga ada mie bihun eh mie apa nih yang putih ini mie apa ya bihun bihun ya tetap ya rasa kuahnya gimana enak suka kuah enak terlalu nendang ya enak harga makanan dan minuman disini juga ekonomis banget ya buruan deh cobain saudaraku oke deh sekian review kali ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dadah wassalamualaikum terima kasih sudah nonton ya salam sukses terima kasih sudah nonton ya terima kasih sudah nonton ya